Hai hai kalian para pecinta pay letter atau pecinta cicilan atau pecinta betola senare kalau bahasa swedianya Kalian harus nonton video ini supaya kalian tidak terjebak sama jebakan-jebakan kemudahan-kemudahan bayar bulan depan Jadi kalau di Sweden itu orang tuh lebih gampang gitu menurutku ya menurutku lebih gampang untuk mendapatkan cicilan atau bayar berikutnya Kalau cicilan mungkin di Indonesia juga gampang cuman kalau misalnya di sini itu pay bayar dalam 30 hari atau minta tagihan ke rumah yang dibayar 30 hari kemudian Jatuh temponya atau untuk di apa namanya delbet running itu dibayar cicilan gitu jadi semua misalnya kita belanja satu terus kita cicil berapa kali gitu itu gampang banget Jadi di Sweden itu kredit macet bisa berasal dari berbagai macam jadi bukan hanya dari bank gitu contohnya itu bisa dari datang dari fakturor Faktur itu invoice jadi invoice itu pun bukan gimana ya bukan dari perusahaan aja perorangan orang-orang pun bisa mengirimkan invoice gitu kalau dia punya nomor pajak Selain itu bisa datang juga dari rental jadi rental rumah gitu atau rental mobil Terus juga bisa jadi kredit macetnya ini berasal dari parkir Botor itu denda jadi denda jadi kayak uang tilang parkir jadi kalau kamu parkir sembarangan kamu melanggar pokoknya yang aturan-aturan di jalan jadi salah parkir aja kamu bisa bayar 1,5 juta gitu Untuk juga bisa jadi dari pajak jadi kadang-kadang kita dapat tagihan pajak misalnya kita dalam satu tahun itu terus ada perhitungan pajak bisa jadi kita dapat tapi bisa jadi kita kurang dan harus bayar Nah kalau itu tidak dibayar sesuai dengan tanggal jatuh temponya maka akan masuk ke kredit macet Selain itu bisa jadi dari komun pemerintah dari kota Madia itu mengirimkan tagihan ke kamu Misalnya kamu ngedaftarin ini usahamu gitu terus nanti komun akan mengirimkan tagihan untuk biaya pendaftaran Jadi bukan yang kayak di Indonesia yang manual-manual ayo daftar bayar daftar bayar enggak kita daftar teka 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 nanti tiba-tiba datang tagihannya terus terkejut gitu Terus ya selain dari komun mungkin dari perusahaan yang tadi aku bilang mungkin kamu beli barang atau mungkin ya kamu menerima jasa dari mereka misalnya bersih-bersih gitu terus dikirim tagihan Nah gimana sih proses atau urutan sebelum pinjaman atau tagihan ini berakhir ke jurusita di Swedia Nah itu yang pertama adalah perhitungan Perhitungan ini dari perhitungan ini maka akan muncul yang namanya faktura Faktura itu adalah invoice Jadi invoice ini nanti tergantung dari kesepakatan 12 pihak tapi pada umumnya adalah 30 hari jadi setelah 30 hari dibayarkan Tapi biasanya kalau dulu pas aku kerja itu untuk asuransi itu 20 hari doang ininya apa jeda waktunya untuk membayar tagihan itu gitu Berikutnya kalau kamu sampai tidak membayar tagihan ini maka akan muncul yang namanya peringatan Atau ya peringatan pominelse Pominelse itu adalah peringatan jadi kamu mereka akan mengingatkan kamu bahwa kamu belum Belum membayar tagihan yang di luar jatuh tempo yang sudah jatuh tempo Tapi ini juga gak semua perusahaan ngirimin pominelse Jadi bisa aja mereka langsung ngirimkan ke yang namanya berikutnya adalah Inkaso Foretok Inkaso Foretok itu adalah Perusahaan penagih hutang Perusahaan penagih hutang Jadi kalau di Sweden itu Kayaknya cuma satu gitu yang menangani tagihan hutang Jadi kalau di Indonesia kan debt collector kan macem-macem gitu ya Jadi bisa sini 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 Tapi ini mau dari perusahaan mau dari komun Itu mereka akan langsung Kalau kamu gak ngebayar tagihannya Kamu akan langsung dicatatkan ke Inkaso Foretok Untuk yang Pominelse tadi Surat peringatan itu Kamu sudah dikenakan 60 kroner gitu Di luar dari Di luar dari tagihanmu Nah kalau sudah sampai ke Inkaso Ini akan menjadi naik lagi menjadi 180 kroner Dan dalam tagihan itu juga akan muncul Bunga yang akan didendakan ke kamu Kalau kamu gak bayar sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan Nah jadi Pominelse ini masih 60 kroner Dan nanti akan mengikuti juga bunga dari invoice-nya ini Terus kalau sudah masuk ke Inkaso Foretok Maka akan tambah lagi Bayar 180 kroner atau sekitar 300 ribu rupiah Terus setelah itu Kalau kamu masih belum bayar juga dari Inkaso Foretok ini Maka kamu akan dilimpahkan lagi ke yang namanya Krono Vogue Den Nah kalau misalnya sudah sampai ke Krono Vogue Den Itu kamu sudah gak bisa lagi nego-nego Jadi sebelum masuk ke Krono Vogue Den Sebenarnya kamu bisa nego ke perusahaan yang menagih kamu Mungkin ai cincai lah atau kurangin lah Nih aku bayar tapi kasih keringanan Atau aku minta untuk dicicil lah tagihan ini Aku lagi gak punya uang Jadi kamu harus ngomong gitu Tapi kalau sudah sampai ke Krono Vogue Den Kamu sudah gak bisa lagi nego-nego gitu Sudah gak berlaku lagi Nama kamu akan tercatat menjadi Jadi kalau di Indonesia itu daftar hitam Jadi kamu udah gak bisa lagi untuk Ya kayak pinjem uang Atau misalnya kamu mau belanja online Udah gak bisa lagi Nah kalau di Indonesia Itu yang menarik di Indonesia Itu kadang-kadang orang yang udah punya utang Itu tuh masih bisa aja pinjem lagi Pinjem lagi pinjem di bank sana Pinjem di bank sini Atau mungkin di BPR biasanya Atau mungkin di bank yang tidak mendaftarkan Atau mungkin perorangan Yang tidak mendaftarkan ke BI checking Laporan pinjaman gitu Nah ini dia Sama di Indonesia Itu dulu namanya adalah BI checking BI checking itu dikelola sama BI Dengan yang namanya sistem informasi debitur Tapi sekarang di tahun 2018 Setelah aku resign itu Dia pengelolaan informasi debitur ini Diambil oleh Diambil alih oleh OJK Dan namanya berubah menjadi SLEEK Sistem layanan informasi keuangan Aku gak tau sekarang formatnya kayak apa Untuk SLEEK ini Tapi yang aku tau dulu itu Paling cuman informasi nama Alamat Gender Segala macem Dan berapa aja pinjamannya Yang sudah dia ambil gitu Di bank mana Berapa jumlahnya Berapa jumlah pinjamannya Berapa outstandingnya Dan berapa lama Keterlambatannya itu Muncul disitu Nah bedanya Kalau di Sweden Itu Kalau misalnya Sistem informasi ini Dikelola oleh banyak Perusahaan Jadi banyak banget Macem-macem Perusahaan Pengelolaan informasi Atau untuk Narik BI checking ini Kredit Up 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 listening Jadi Disini Atau kredit Up listening Jadi informasi kredit Nah Up listening for a token Ini banyak di Sweden Ada yang namanya UC Aku taunya UC Terus Ada deh Banyak banget Mungkin ada 10 macem gitu loh Nah Bedanya sama di Indonesia Itu dikelola sama satu gitu Cuman Bedanya lagi Kalau di Sweden itu Sekali kamu sudah Kena kredit Menjadi kredit macet Hidup kamu bakalan susah Di Sweden Kalau di Indonesia Bisa aja Lari gitu Terus pura-pura gak tau Terus Pura-pura Lupa Pura-pura Terus yang Yang nagih malah Dimarahin gitu Itu biasa Ya kan Kalau di Sweden Kamu jangan coba-coba Main kayak gini Tutup mata Pura-pura gak tau Karena ini akan mengikuti Kamu Di sepanjang hidupmu Di Sweden Karena Ketika kamu sudah Masuk ke Daftar hitam Atau masuk ke Jurusita ini Kamu akan Gak bisa lagi Nyewa rumah Terus Terus Membeli rumah Bahkan untuk Membeli rumah Pun Ya Tentu aja dengan kredit ya Itu gak Ya sekarang Kalau mau cash Lu aja punya utang Maksudnya mau bayar cash Gak mungkin kan Jadi Tetep aja Dia Kamu akan Kesusahan Walaupun Jadi Walaupun Kamu gak bayar Denda parkir Ini Misalnya 800 kroner Tapi kalau udah Sampai Ke Kronovogden Atau menjadi daftar hitam Kamu udah susah Mau ngapa-ngapain Di Sweden 800 kroner Dari yang tadi Bayar parkir Doang Bisa Mengembang 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 Dan Mengembang Meledak gitu kan Nah kamu bisa diusir Dari rumah kamu Kronovogden Bisa mengambil Apa aja Yang ada Di rumah kamu Kalau kamu itu Sewa Dan Sudah pasti Kamu akan menjadi Gelandangan Yang tidur di jalanan Jadi Kadang-kadang Problem dari mereka Orang Sweden Asli itu Mereka kehilangan Kehilangan Rumahnya Tempat tinggal Emang gak banyak Tapi Ya Karena salah satunya Ini gitu Mereka konsumtif Terus belanja 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 Tapi Uangnya gak cukup gitu Jadi Makanya Disesuaikanlah Dengan Kemampuan kalian Kalau misalnya Mau Bergaya hidup Ya kan Kalau misalnya Kayak Sebenarnya Agak-agak Mengerikan gitu Kalau di Sweden Kayak Aku Belum tercatat Punya pekerjaan Tapi dengan gampang Aku Selama aku sudah punya Bank Bank ID Dan juga Punya rekening bank Itu aku gampang banget Bisa belanja 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 Tapi gak bayar Maksudnya Bayarnya pake invoice 30 hari Atau bisa Dibayar dengan cicilan Atau bisa Dibayar bulan depan Nah kayak gitu tuh Gampang banget Nah kalau kamu gak hati-hati Dan bisa mengelola Dirimu Maka kamu akan terjebak Itu bunganya bisa Sampai 30% Kalau bunga-bunga Untuk yang online ya Udah Kayaknya udah deh Udah terlalu lama Jadi Untuk Tips-tipsnya Bagaimana caranya Supaya kamu bisa menghindari Terhindar Dari kredit macet Akan Ada di video berikutnya Heidoh Bagaimana naket Bagaimanaか kata Kata No Ma Kata w Kata Tidak